Butuh banyak hiburan? Di aplikasi RCTI Plus, ngapain aja bisa! Eh, mudah untuk ditemukan ya. Kalau ada lebih hutan di sekitar sini dan banyak populasinya, berarti ada juga dong ular piton raksasa di sini. Setiap harinya, ratusan ekor gajah memenuhi areal padang rumput uas di Taman Nasional Wai Kambas, Lampung. Setiap ekor gajah masing-masing memiliki pawang atau keeper yang bertugas merawat dan mengawasi kesehatan mamalia bertubuh besar ini. Aktivitas ratusan mamalia besar yang sudah dijenakan ini mulai di pagi hari. Seiring munculnya matahari, gajah-gajah Wai Kambas keluar dari kandang untuk merumput di padang savana sekitar Taman Nasional Wai Kambas. Nah, sekarang Panji ada di Pusat Konservasi Gajah. Lagi lihat proses pemberian makan gajah-gajah ini nih. Ini adalah gajah-gajah yang memang sudah terlatih ya, yang cukup jenak untuk bisa dinaiki oleh pawangnya seperti ini. Mas! Kayaknya asik banget naik gajah di atas mas. Ya, enak mas. Enak mas. Galak nggak? Sebelum gajah-gajah ini keluar dari dalam kandang, saya coba untuk berkeliling dulu nih. Tapi untuk berkeliling kandang gajah yang luasnya 4 kali lapangan bola, saya harus naik gajah yang sudah disiapkan oleh teman-teman pawang. Sekarang Panji ada di Punggung Gajah nih. Wow, awal datang ke Wai Kambas, udah bisa naik gajah nih. Masih siapa namanya mas? Mas Tadiq. Mas Tadiq, ayo kita diri gajahnya. Wah, asik. Mas, kita muter-muter mas. Di mana mas? Asik. Naik aja. Selain mencari makanan sendiri saat dilepas dari kandang, gajah-gajah penghuni pusat konservasi Wai Kambas ini juga dapat makanan tambahan, berupa pelepah kelapa. Namun, pelepah kelapa ini hanya bersifat kudapan saja, bukan makanan utama. Nah, pemirsa, di dalam kawasan Taman Nasional Wai Kambas ini, selain kita bisa lihat pusat konservasi gajah, di sini juga ada pelatihan gajah ya mas ya. Selain itu, Taman Nasional ini merupakan habitat bagi gajah liar Sumatra. Jadi, asli nih habitat gajah liar itu dari sini. Dan gajah-gajah yang ada di sini sepatu terakhir dengan negara yang mencari lo. Tidak, terima kasih. Masih, Hai di namanya Johnny pengirsa. Saya duduk, ini lagi dilatih, lu unduk-suduk nih si Johnny ini. Duduk. Eh, duduk, 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 bagus 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 jodinya mau duduk sekarang nah kenginya dari kecil udah dilatih nih kirinya pasti nyenak eh jodinya nyodinya 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 hormat dia kalau ga ada pawang ya kalo ga ada pawang ya lagi lagi diam 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 angkat angkat sini angkat 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 halo 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 ya eh itu ngapain ini mau bercanda terus pak hehehe ternyata tidak mudah loh melatih seekor gajah selain harus sabar dan memerlukan waktu seorang pelatih harus tahu dan paham karakter gajah yang mereka latih karena jika kondisi psikologinya sedang tidak bagus gajah tidak dapat maksimal dalam latihan sifatnya sih sama kayak anak kecil pada umumnya ya kayak anak manusia gitu dia suka main bercanda cuma karena ini gajah bukan manusia pemirsa kalau bercanda ya tetap aja kalau diseruduk sama dia sakit iya benarnya terima kasih 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 Edwin ini. Tuh, yang gak kenal gimana, Bang? Kalau ini kadang-kadang masih disenengi, karena dia masih anak-anak. Oh, masih anak nih ya? Enggak. Edwin, kemudian berapa tahun, Bang? Ini sekitar 16. 16 tahun ya? Eh, kenalan dulu, Bang. Daddy. Panji, Bang. Aduh, ini kebetulan lagi main aja nih, Bang. Di Waikambas. Tadi udah muter-muter di sekitar savananya sini. Lihat gajah-gajah yang lagi ngerumput. Lagi diangun nih. Jadi kalau digembalain lah. Emang gajah-gajah ini biasa ya, Bang? Digembalain kayak gini? Ngerang. Gajah ini digembalain siang hari. Kalau malam, baru dikasih makan. Oh, kalau malam, baru dikasih makan? Iya, dikasih makan pepa. Kalau siang, bener. Kalau siang, dia cari sendiri. Makannya ini doang ya, rumput aja ya. Kalau yang ini agak, masih agak sedikit nakal. Oh, ini nakal nih? Yang besar ini? Ya, karena dia agak jadi dewasa. Agak agresif dia mau orang. Oke, mundur dikit. Nah, ini gak jadi tadi. Biar kita terbiasa dengan manusia dan sudah perwati, tetap saja mereka memiliki naruri yang masih liar. Jadi orang yang belum kenal dengan mereka, itu harus hati-hati. Karena biasanya mereka tuh mengingat ya. Iya. Ternyata di kawasan Wai Kambas ini juga ada gajah-gajah yang hidup liar atau belum dijinakan. Mereka berada di luar lokasi kandang. Bahkan tak jarang, gajah liar tersebut kawan-kawan-kawanblade. Kauka berada di luar lokasi kandang. Selepas ini, itu akan terlalu yang dibuat. Gajah liar tersebut. Kauka berada di luar lokasi kandang.